Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita petani maju Indonesia Pada hari ini saya mendoakan kita semua berada dalam keadaan yang fit, sehat, tak kurang suatu apapun Dan semua pekerjaan dan kegiatan yang akan kita lakukan akan berjalan sukses dan lancar Karena kita selalu mempunyai semangat dan motivasi untuk melakukan hal yang terbaik Dalam pertemuan kali ini kita kembali akan memenuhi permintaan Yaitu bagaimana kita merekaya saat teknologi budidaya tanaman jagung Agar tanaman toleran terhadap kekeringan dan bisa ditanam di bawah naungan Hal ini berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Badan Perlentian Tanaman Yaitu Kementerian Pertanian Republik Indonesia Jagung atau Ziamais merupakan komoditas tanaman pangan utama di Indonesia Dengan permintaan yang terus meningkat Sehingga pengadaannya terus dilakukan melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi Program intensifikasi dilakukan dengan perbaikan teknologi dan manajemen budidaya Sedangkan program intensifikasi dilakukan dengan memanfaatkan lahan marginal Lahan bekas tambang dan diselah tanaman perkebunan dan atau kehutanan Perluasan areal tanam pada lahan marginal dengan cekaman agiotik Seperti cekaman kekeringan, adanya potensi renaman air Dan area posisi pantai dengan tingkat salinitas yang tinggi Usaha bermanfaat lahan diselah tanaman perkebunan atau kehutanan Untuk tanaman jagung menghadapi kendala utama Yaitu adanya potensi cekaman kekeringan dan adanya naungan Yang menyebabkan intensitas cahaya yang diperima tanaman jagung menjadi sangat rendah Dimana kurangnya air dan kurangnya intensitas cahaya Sangat berpengaruh terhadap rendahnya produksi jagung Mengingat, ketersediaan air yang menurun disertai musim kemarau yang panjang Akibat pembahan iklim akan berdampak terhadap penurunan produksi jagung Pada dahan kering dan tanah hujan Penurunan produksi jagung akibat kekeringan di daerah tropis Berkisar antara 50-80% Intensitas cahaya yang rendah berpengaruh terhadap penurunan produktivitas jagung Hal ini karena sinar matahari merupakan faktor lingkungan penting Yaitu sebagai sumber energi untuk proses fotositesis Dan mempengaruhi frisiologi, morfologi, dan reproduksi tanaman jagung Terlebih, tanaman jagung adalah tanaman C4 Yang butuh sinar matahari langsung ke helayan daun Akan proses fotositesisnya bisa berjalan sempurna Merujuk pengujian yang dilakukan oleh Balitan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Pada tahun 2015 Tentang program rekayasa dan perakitan teknologi budidaya tanaman jagung Agar tanaman toleran terhadap kekeringan dan aungan Kami memandang perlu untuk mensosialisasikan pengujian ini Agar masyarakat petani, khususnya petani jagung Bisa melakukan hal yang sama Terutama untuk lahan yang cenderung kering Dan atau ingin memanfaatkan lahan di area perkebunan Sehingga pengujian bisa dilakukan secara masif Multilokasi dan pada akhirnya Akan terjadi penemuan terbaru Untuk bisa melakukan budidaya tanaman jagung Yang tahan kekeringan dan di bawah naungan Teknis Rekayasa Bahan Bahan yang digunakan pada proses rekayasa ini adalah 1. Pemilihan benih bermutu dan ungu Disarankan menggunakan benih jagung hibrida Yang telah mendapatkan persetujuan BPSB Kalau pelaksanaan dilakukan di dataran rendah Seperti tropical irrigated atau tropical rain fade Dan dataran menengah atau medium tropical rain fade Yaitu ketinggian 500 sampai dengan 800 meter di atas permukaan laut Kedua Menggunakan biodekomposer Yaitu bahan berisikan mikroba pengurai Misalnya EM4 Ketiga pupuk kimia Yaitu urea SP36 dan KCL Kempat pupuk organik Bisa pupuk kandang Bisa pupuk kompos Atau bisa POC Pupuk organik yang dibuat sendiri Atau menggunakan kompos Kelima Pupuk pelengkap cair Atau PVC Kenam Zat pengatur tumbuh Atau ZPT Yaitu hormon tumbuhan Baik yang bersifat alami Dan sintesis Ketujuh Pestisida Yang terdiri atas Fungisida Insektisida Dan herbisida Dimana Bahan-bahan ini akan digunakan Dalam perlakuan benih Penyiangan gurma Dan pengendalian hama Dan penyakit tanaman B Teknis pelaksana Pertama Pengolahan tanah maksimal Atau maksimum tillage Gunakan kapur dolomit dan kompos Dalam pengolahan tanah Akan bisa tercampur sempurna Selain untuk meningkatkan pH tanah Juga untuk memperbaiki tekstur tanah Dan ketersediaan bahan organik Kedua Pemberian ZPT Pemberian ZPT Atau zar pengatur tumbuh Pada lahan Atau area penanaman Yaitu berupa air kencing kambing Atau air kelapa tua E4 dalam 1 hektare lahan Dalam 1 hektare lahan Dilaksanakan pada 2-3 hari Sebelum penanaman Sebelum penanaman Keempat Pelakuan benih Atau seed treatment Benih dicampurkan dengan Fungisi dadan esektisida Yang disarankan untuk pelakuan benih Setelah itu Dicampurkan dengan ZPT Berupa ekstrak bawang merah Dilakukan 1 hari Sebelum penanaman Kelima Penanaman Dengan menggunakan Sistem tanam konvensional Yaitu menggunakan jarak tanam 75 x 20 cm Diatur sesuai kontur lahan Dan keberadaan tanaman utama Penggunaan 1 butir benih Per lubang tanam Enam Pemupukan Pemupukan kimia Yang berdasarkan PUTK Yaitu Saat penanaman Atau 1 minggu setelah tanam Berupa Orea 150 kg per hektare SP36 100 kg per hektare Dan KCL 100 kg per hektare Umur tanaman 3 minggu Berupa 150 kg orea per hektare Dan Umur tanaman 6 minggu Berupa 150 kg orea per hektare 7 Penggunaan ZPT Atau zat pengatur tumbuh Misalnya Atonic Gipgro Dan Decamore Yang dikombinasikan dengan Kupuk organik cair POC Dan atau Kupuk perlengkap cair PPC Takaran sesuai anjuran Pada kemasan Dilakukan Pada saat tanaman usia 7 14 21 28 Dan 45 hari Setelah tanam Penyiangan gurma Dan pengendalian Hama penyakit tanaman Penyiangan gurma Dilakukan pada awal Pertanaman Bisa menggunakan Air Bicida selektif Untuk jagung Dan manual Tetapi Tidak dilakukan Pembunan Sedangkan Untuk mengendalikan Hama penyakit Dilakukan sesuai dengan Abang ekonomi Serangan Dari OPT Semoga Bermanfaat Demikianlah Yang bisa kami Sampaikan Dalam rangkaian Rekayasa Dan perakitan Teknologi budidaya Tanaman jagung Dalam rangkaian Agar Tanaman toleran Terhadap kekeringan Dan maungan Kiranya cukup Sekian dari kami Mohon maaf Apabila ada kesalahan Bilahi taufiq Wahidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu Terima kasih telah menonton!